Wali Kota Palembang, Romy Herton, memenuhi panggilan penyidik KPK dan pemeriksaan ini terkait penggeledahan di kantor dan rumahnya beberapa waktu yang lalu terkait kasus suap terhadap mantan Ketua MK, Akil Mohtar. Kita langsung bergabung bersama reporter Dina Karina di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Ya Dina, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Wali Kota Palembang, Romy Herton? Ya Indri, hingga saat ini Wali Kota Palembang, Romy Herton masih berada di dalam gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Dan hari ini Romy diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Akil Mohtar dalam kasus penerimaan hadiah terkait dengan pengurusan suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Dan tadi saat masuk ke gedung KPK, Romy menolak berkomentar dan menjawab pertanyaan dari wartawan. Dia datang ke gedung KPK sekitar pukul setengah sepuluh pagi tadi. Dan pemeriksaan terhadap Romy ini adalah pengembangan dari penggeledahan yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu di rumah dinas dan juga di kantor Romy, di kantor wali kota di Palembang. Dan sebelumnya memang Akil Mohtar selain ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan sengketa pilkada Lebak dan juga Gunung Mas, Akil ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah terkait dengan pengurusan suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Dan juga Audi Q5 dan juga Toyota Crown Athlete yang disita KPK dari rumah pribadi Akil di kawasan Mampang. Dan namun sampai saat ini KPK masih menetapkan status dari wali kota Palembang ini sebagai saksi. Namun diduga kasus penerimaan hadiah ini juga ada kaitannya dengan pengurusan sengketa pilkada Palembang dan juga kasus sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di Sumatera Selatan Indri. Ya lalu Dina apa agenda lain dari KPK hari ini? Ya memang selain ada wali kota Palembang Romy Harton, kemudian juga hari ini KPK memeriksa dirjen otonomi daerah dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Joherman Syah Johan. Dan Joherman Syah Johan itu datang pada sekitar pukul setengah 8 pagi tadi untuk diperiksa dalam kasus suap sengketa pilkada di Kabupaten Lebak dengan tersangka seorang advokat Susi Tur Andayani dan juga seorang pengusaha Tegu Bagus Tegu Bagus Hairi Wardana alias Wawa. Namun belum diketahui apa yang ingin digali dari sosok Joherman Syah Johan ini oleh penyidik KPK dan juga apa sebenarnya kaitan Joherman Syah dengan dua tersangka ini. Karena memang sebagai dirjen otonomi daerah selama ini tentunya Joherman Syah sering berhubungan dengan para kepala daerah terkait dengan proses berkada sampai proses berkada. Dan ini adalah pemanggilan yang kedua bagi Joherman Syah karena pada Rabu lalu sebenarnya Joherman Syah juga sudah dipanggil oleh KPK namun tidak dapat memenuhi panggilan KPK dengan alasan menghadiri pelantikan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin yang berlangsung pada Rabu lalu Indri. Baik Dina, terima kasih atas laporan Anda. Dina Karina melaporkan langsung dari Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan.